Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat sabu-sabu Sipat terus videonya sampai habis ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kaldu ikan seperti ini Ini satu sasetnya 50 gram Di sini saya gunakan 2 saset seperti ini ya Untuknya nanti kita mau buang Kemudian di sini bumbunya saya gunakan gula pasir sebanyak 2 sendok makan Kemudian garam sebanyak 1,5 sendok makan Ini ada kaldu jamur saya gunakan 1 sendok teh Kemudian saya gunakan kecap manis kurang lebih 5 sendok makan Kemudian di sini saya gunakan daging slice ini sudah seperti ini Saya bungkus dengan jamur ini nanti saya tunjukkan cara membungkusnya Kemudian ini ada fish cake Ada baso sosis, baso ikan, dan baso ayam Ini sesuai dengan selera teman-teman ya Kemudian ini air yang saya gunakan nanti Ini 1.500 sampai 2 liter ya 1.500 mil sampai 2.000 mil jadi kurang lebih 1,5 liter sampai 2 liter Ini sambalnya Saya sudah ada tutorial tersendiri nanti saya kasih lihat Linknya di pojok kiri atas ya Ini sambal sabu-sabu Kemudian ini untuk sayurannya Di sini saya gunakan ada sayurannya saya pakai wortel Kemudian ada jamur enoki Kemudian ada bawang bombay Ada pakcoy Ada ini ada sawi putih Disesuaikan dengan yang kalian suka makan aja ya Kita lanjut membuatnya Di sini daging slice-nya seperti ini Jika kita mau isi dengan jamur Kita ambil jamur secukupnya saja Ini saya contohkan ya Kita ambil secukupnya Kemudian kita masukkan ke dalam daging sabunya Ini pastikan ini 1 slice ya Jadi ini daging sabunya ukurannya cukup panjang Kurang lebih 30 cm Jadi ini saya bagi 2 menjadi kurang lebih 15 cm ya Seperti ini Jadi ini daging sabunya saya bungkus dengan jamur enoki Seperti ini ya Cara membungkusnya gampang sekali Seperti ini Kalau teman-teman tidak mau pakai jamur Ini kita ambil 1 slice Ini kita gulung seperti biasa Kita linting saja Seperti ini Ini biar dagingnya rapi aja ya Kalau nggak mau digulung juga nggak apa-apa Jadi gulungnya seperti ini Menggulung biasa saja Saya lakukan lagi seperti ini Ini yang tidak menggunakan jamur Ini saya gunakan seperti ini Kemudian Kalau kita mau pakai jamur Ini saya contohkan lagi Seperti ini ya Ini jamur enoki nya Kemudian kita bungkus Kita gulung jamurnya ke dalam daging Seperti ini ya teman-teman ya Kemudian kita lakukan hingga selesai Disini saya didihkan air Nah ini saya baru 1,5 liter ya Kalau teman-teman sesuai dengan kebutuhan aja Mau pakai 1,5 sampai 2 liter Tergantung berapa banyak yang porsi yang kita mau makan ya Disini saya mau tambahkan 500 ml lagi Karena ini sebelumnya 1,5 liter ya Seperti ini Kemudian ini kita masukkan bumbunya Yang saya bilang tadi kaldu ikannya Saya masukkan 2 saset Kemudian ini saya tambahkan Semua bahannya Bumbunya Oh ya disini saya belum menyebutkan soy sauce Ini opsional saja Kalau kalian ada kalian pakai Kalau nggak ada nggak apa-apa Ini saya mau gunakan 2 sendok makan Ini kita takkan seperti ini ya Kemudian saya mau tambahkan kecap manis Ini kecap manisnya saya mau gunakan 5 sendok makan Kalau tidak suka terlalu hitam Nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa ya Karena sudah ada soy sauce-nya Kemudian ini kita aduk Jadi kita mau mendapatkan warna yang Seperti ini ya Bikin kecoklatan ya Nah kecap manis bisa disesuaikan ya teman-teman ya Kemudian ini kita mau tunggu Hingga mendidih ya Ini jika sudah mulai mendidih Ini kita mau buka Saya mau masukkan Daging sabu yang saya tidak kasih jamur ya Nah seperti ini ya Ini saya mau masukkan dulu Kita masukkan secukupnya yang kita mau makan ya Seperti ini Kemudian Kemudian Saya masukkan Basu-basuannya Seperti ini Kita masukkan secukupnya Ini biskeknya Selanjutnya Selanjutnya Saya mau masukkan Ini wortel Karena wortel ini Agak keras Jadi kita masukkan dulu dahulu Untuk sayuran yang lain Nanti kita masukkan belakangan ya Seperti ini ya Teman-teman ya Ini kita mau tutup sebentar Seperti ini Ini jika sudah mulai mendidih Ini saya mau buka Kemudian Ini saya mau masukkan Bawang bombaynya Seperti ini Kemudian Kita boleh masukkan sayurannya ya Kita masukkan secukupnya Yang kita mau makan saja ya Kemudian Daging yang kita bungkus dengan Jamur Ini kita masukkan Seperti ini ya Kemudian Saya tambahkan Jamurnya lagi Seperti ini teman-teman Kita sudah mulai mendidih Ini kita mau buka ya Ini sudah boleh kita matikan Kemudian kita mau sajikan ya Ini sabu-sabu yang selesai kita buat ya Jangan lupa Tonton terus videonya Like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Saya mau Ambil sabun-sabunya Kita taruh di mangkok Saya ambil basuh ikannya Saya mau lejuannya ya Ini enak sekali ya Ini sabun-sabunya Saya mau makan dengan sambal Lalu sabun-sabunya Ini kita taruh di atas batunya Seperti ini Ini saya mau makan Yang ada jamurnya ya Dikicip ya teman-teman ya Enak sekali teman-teman Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa